Si monster yang mulai menampakkan wujudnya, sempat banyak lama mereka pun mulai menyerangnya. Namun, sepertinya si monster itu masih terlalu tangguh untuk dikalahkan. Dia pun akhirnya memutuskan untuk memilih langkah seribu alias kabur. Satu persatu dia pun kehilangan rekan sepermainannya, hingga malam pun tiba. Pertempuran melawan si monster itu pun kembali berlanjut. Serangan demi serangan pun dilakukan. Dengan senjata aneh dan unik, si monster kembali beraksi menembangkan satu persatu penyerangnya. Tembakan demi tembakan pun diarahkan ke si monster, namun seakan itu hal yang sia-sia di mana si monster makin beringas, hingga akhirnya dia mengeluarkan timer bomb yang mirip biskuit, dijilat, diputer, dicilupin, dan buar, meledak. Pertarungan pun berlanjut di sore itu. Dimana serangan demi serangan itu tak begitu melemahkan si monster yang memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, hingga waktu pun kembali malam. Dari jarak dekat, dia pun menembakkan pistolnya serta mengambil topeng protektornya. Dalam gelapnya malam, dia pun menikam hingga mengeluarkan darah berwarna hijau kucuk pisang. Dengan sisa tenaga yang ada, dia pun terus menyerang si monster itu. Si monster pun terjatuh, tersungkur ke dalam lumpur. Akhirnya dia pun memutuskan menggunakan senjata andalannya. Ya, ternyata topeng protektornya membidik dia sendiri. Dia pun auto-headshot. Terima kasih sudah menonton konten hari ini. Sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. See you next time. Da-dah But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up